Halo selamat sore teman-teman Haifa Halo Luar biasa Ini udah gak butuh kita buang aja ya Sore halo apa kabar Sehat alhamdulillah Ran kamu gimana disana kita physical distancing sekali ya Masih biasa masih berasa Teman-teman Haifa ini luar biasa sore hari ini Menghibur teman-teman Bareksa Yang ada di gedung maupun ada yang ada di rumah Kita juga terima kasih banget Dikasih kesempatan buat meramaikan Acara hari ini Level up ya Tapi aku mau nanya dulu dong Teman-teman Haifa disini Sudah ada yang berinvestasi atau belum Udah Kayaknya cuma disini doang nih coba Investasinya apa sih Kebetulan aku salah satu nasabah dari Waduh Luar biasa Mungkin bisa yang tiga lagi di prospek ini Nambah saldunya ya Nanti aku dapet bonus ya Salah satu user ternyata ya Kalau ada lagi yang sudah berinvestasi masih Sudah juga Bentuknya apa? Bentuknya reksadana juga Reksadana Oke Kalau mbaknya? Aku reksadana juga tapi gak ngurus sendiri Nice Oke Belum Belum? Belum Oh belum Mungkin yang sebelah sini boleh diprospek Ibu dan bapak Langsung Karena Asuransi termasuk investasi ya? Asuransi Asuransi tidak termasuk kayaknya Tapi gak apa-apa Karena ini banyak anak-anak millennial Sekarang udah melek investasi Semua udah ikutan Wah ada yang reksadana Ada yang ikutan macem-macem Tapi luar biasa bahwa di masa pandemi ini Kita sudah bisa memilah ya Mana pengeluaran yang memang harus Mana yang udah boros-boros Gak usah Mana yang harus diinvestasi Luar biasa teman-teman high five Tepuk tangan dong Untuk teman-teman high five Sore ini Tapi Ran Kebetulan ada yang user Aku mau nanya dulu dong Gimana nih setelah menjadi nasabah dari bareksa Mumpung ada yang langsung didengar loh Intinya Intinya Apapun itu Menabung itu baik ya Dan diperlukan buat anak-anak muda Zaman sekarang terutama Oke Godaan kita di social media segala macam Untuk konsumsi apapun itu Makin banyak kan Nah maka menabung juga harus makin Ditingkatkan Iya ditingkatkan Oke Baik-baik Apalagi kebutuhan kita kan gak menentu ya Kedepannya seperti apa Pandemi pun juga kita gak tau sampai kapan But anyway Buat teman-teman Apapun itu kita harus rajin berinvestasi ya Betul sekali Karena itu penting buat masa tua Kalau misalkan masa tua kita gak ada investasi Kita gak ada yang bisa menjamin masa tua kita Gitu